hai 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 biasa saja dong suaranya dong berubah suara dia kamu jadi memberat suaranya latihan jadi penyiar radio hai teman-teman semua kembali lagi di letterku tv channel ini benjo nge-lag ya iya benjo nya malah nge-lag saya nge-lag kopinya aku pake coat aja sempet merek sempet merek gimana nih kabarnya udah mau lebaran nih ya udah minggu terakhir weekend terakhir sebelum lebaran teman-teman ada yang buber gak nih atau menjalankan puasa bubernya sambil kerja sih karena kewajiban oh iya buberan bekerja bukan bubernya gak usah rame-rame nanti jadi plaster baru iya tidak kata lagi penting ya kes ya iya jangan kerja disalah untuk kafe ternama kan hati-hati kalau bekerja saya buber pak saya setiap hari buber tapi puasanya gak tiap hari kebetulan saya yang beragama kristiani cuma dua jadi kita berusaha mengikuti sangat toleransi agak susah sih pak susah pak di dapur panas pol sakpol pol ya ya hitung-hitung kamu kan ini kalau kamu minum di depan mereka kan kamu memberikan mereka pahala dan memberikan saya dosa pak cuman pas aku magang di hotel aku cuman aku sendiri yang gak puasanya malah disuruh jadi tester pas di kitchen malah disuruh jadi tester jadi gak gak bisa diikutin mereka juga mau puasa bener iya sih iya jadi tester gimana nih tadi ini mau ngomongin apa ngomongin CS lah selalu yang punya ide lah ya tapi disini bukan CS yang dulu sih yang dulu adalah step masa sih sama pengusun step ini kita mau ngomongin ini ini lumayan jadi hot topic juga akhir-akhir selama covid itu fear of missing out oh iya apa itu step apa itu step ya paling jago bahasa angry iya gak ada gitu yang paling keliatan itu kejadiannya pas ini kalian ingat clubhouse gak sih aplikasi clubhouse oh clubhouse ya 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 saya kurang tau saya kurang tau anda memakai hp apple bapak anda memakai hp apple ya tolong jadi itu kayak aplikasi gitu CS aplikasinya itu apa namanya ya kayak social media juga jaman dia berbasis audio gitu terus itu sangat eksklusif gitu pada zamannya jadi kalau misalnya mau apa mau punya account itu harus di invite gitu harus ada kayak invite code nya atau link nya terus pokoknya kayak gak bisa sembarang masuk gitu waktu itu jadi harus ada bantuan orang yang udah masuk ke aplikasi itu gitu baru kita bisa join juga dan disitu keliatan banget kayak euphoria fear of missing out orang-orang tuh keliatan banget kayak aku harus punya aku harus bisa masuk aku harus gimana caranya bisa masuk padahal lama-lama juga kayak menurun sendiri gitu trend clubhouse step punya clubhouse gak punya waktu itu ini berarti karena FOMO berarti itu iya kalau kalau misalnya kayak apakah karena FOMO bisa jadi ya cuman aku waktu itu juga yang rutin ngikut bukan yang kayak cuman masuk terus udah ilang gitu enggak aku beneran masuk aku ikutan waktu itu ada beberapa room kebetulan tentang thrifting sih waktu itu jadi gak panas-panas TAM ngilang juga cuman emang it's taken a toll on me sih waktu itu clubhouse tuh gila banget sampe aku baru tidur jam jam pagi apa ya karena ngikutin ngobrol kayak pada orang-orangnya pada kalong semua gitu itu emang rumiah itu nanti ya bikin siapa step itulah you for that clubhouse waktu itu trennya clubhouse aku ingat sih itu clubhouse di twitter banyak banget yang minta invite invite iya clubhouse itu kan identik dengan golf kan identik dengan kolom renang dan jim berlau soal clubhouse tenangnya Cez aku kan gak gak se-update itu aduh alesan aduh padahal itu beneran yang kayak sampe kemana-mana loh terkenalnya kayak bukan cuman di twitter atau cuman di instagram gitu ioi maksudnya tuh anda tuh pengguna apple dulu pak kalau pengguna android itu gak apa-apa karena ini kan aplikasi khusus untuk apple oh iya itu juga yang bikin di eksklusif iya kayak orang-orang kaya yang bisa beli yang bisa pakai berarti ya jadi tuh fear of missing out itu kayak sebenarnya literally namanya sih kayak kita takut ketinggalan zaman anggapannya kita takut ketinggalan trend gitu kita pengen ikutan ikut tahu gitu tapi memang akhir-akhir ini emang bener-bener apa ya semakin lama sepanjang disini semakin mudah kita mengakses informasi mudah kita mencari sesuatu hal dari sosial media maupun dari internet itu memang nyabung kita jadi kayak apa ya memang kayak balapan trending itu kan jadi balapan ada trending A kita ikutin trending B kita ikutin dan menurutku itu kejadian yang kayak tadi klub itu kan cukup banyak terjadi juga di dunia non-maya ya seperti bahkan sampai berpengaruh ke style ke fashion ke olahraga pokokan kayak dulu olahraga apa ya olahraga apa ya seperti yang sangat bumi lalu turun lagi itu let's see apa ya termasuk ke musik gak sih termasuk ke musik juga kayak dulu ketika indie dan kopi mencuat semua orang ngopi ngopang ngopi ngopang ngopi sambil dengerin lagunya 420 sambil dengerin lagunya Banda Neira lalu lambat laut menghilang naik lagi yang lain masuk genrenya mas pamungkas dan kawan-kawan jadi kayak maksudnya memang benar itu gak cuma kejadian hanya di dunia maya sih menurutku kan dunia nyata pun aku juga merasakannya aku juga mengikuti hal itu jadi memang tapi aku juga gak tau sih apakah itu terjadi karena alam sadar atau tidak karena memang dulu kalau aku kayak gitu karena aku seneng aja karena aku pengen ikut aja tapi kalau di luar itu gak tau juga kalau Bapak ECS ada pengalaman pribadi mungkin mengenai FOMO ini atau Bapak selalu menjadi yang ini independen menceter dia ini soal keloposasi aku kayak gak 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 kayak memang beda beda habitat Pak kalau aku sih jujur lebih ke lebih kerasa insecure-nya gitu ya kalau aku lebih karena ya itu tadi kan Pak Biju kan juga bilang lebih gampang mengakses informasi berarti semua dari media sosial ya sekarang media sosial udah luas banget filterannya juga kayaknya udah jebol semua ya kan apapun bisa di upload dan ya semakin banyak yang di upload kita semakin ngerti itu maksudnya progres temen atau progres apa sih kayak idol kita terus jadinya kayak secara gak langsung kita compare compare yang misal kita setara temen kita kita compare kehidupan kita sama kalau idol malah jadi lebih ke apa ya lebih sesuatu yang pengen dijadikan kayak cita-cita atau kepingin nih kayak gini gitu kan kepingin sampai level segini gitu nah itu kan sebenarnya kalau dibuat jadi motivasi sih baik tapi kalau ujung-ujungnya malah jadi beban hidup karena punya standar yang tinggi bukan karena tuntutan orang lain tapi karena diri sendiri jadi kayak kayak berat banget gitu malah kenapa ya kok aku gak bisa sampai segitu kenapa ya padahal kan ya itu tiap orang kan punya timeline-nya masing-masing kalau kita ya ini aja kalian selama misal sekolah dulu atau kuliah deh kan pasti pasti banyak gitu komo-komo insecure-insecure gitu itu pasti banyak banget that's the thing about FOMO sih menurutku itu emang based on peer pressure sih kayak gak bisa dipungkiri itu based on peer pressure karena kita ngeliat temen kita sendiri yang ngelakuin itu bukan cuman society yang jauh dari kita tapi kayak circle kita yang kecil pun ada perannya ada perannya gitu jadi kayak yaudah takutnya karena kita gak mau terlalu beda sama temen kita iya nah itu loh bener sih gak mau beda sama temen ya kenapa ya menjadi yang beda itu selalu sulit ya ya gak selalu sulit sih tapi kadang sulit jadinya jadi yang beda ya kecuali itu Bapak ECS sih saya percaya Bapak ECS dan dulu sama menjadi yang beda sih karena persepsi persepsi kita kan yang ada di rakyat ya bukan bikin rakyat juga sih tapi lebih kayak ketika kita punya sesuatu yang mau di achieve dan misal tujuannya sama misal waktu itu kan berarti kan kalau sesuatu kan pengennya lulus nah mereka punya target-target nah beda kata beda ini lebih cenderung gak dibilang beda tapi dibilang terlambat jadi jadi itu yang munculin munculin rasa-rasa yang kayak gitu berarti yang ditekankan sama ECS ini bukan karena bedanya tapi karena terlambatnya karena kata berbeda ini jadinya kata terlambat iya karena jadinya terlambat padahal kan terlambat gak apa-apa nah gitu tapi kan teorinya mudah waktu itu saya berusaha kayak gitu ke diri saya juga tapi kan memang gak tau memang muncul aja gitu fear of missing out kayak gitu-gitu pasti muncul sih gak yang gak dipungkirin kalau udah punya teori kayak gitu tiap orang punya timeline masing-masing tiap orang ada waktunya masing-masing kayak gitu itu gampang ngomong tapi ngelakuinnya buat ngintronin kayak otak sama hatinya susah benjo malah benjo malah nge-lag ini nge-lag gak sih iya benjo nge-lag lagi benjo nge-lag tuh benjo nge-lag ulang lagi dong ngomongnya benjo nge-lag ulang lagi ngomongnya ya ada temen yang misalnya gitu ada satu orang di FTP kebetulan masa nge-lag ini masih nge-lag loh halo suaramu muncul sih Jo tapi videomu nge-lag aku udah aku lihat kalian lancar sekali soalnya kalian bergerak dengan seperti biasa disini nge-lag dirimu one eternity later ya tapi emang oh ya ngomong tadi ya ya tadi tuh emang ada sih ada satu orang temanku yang bisa melakukan hal itu dan apa ya at the end dia itu menjadi seorang yang bebas maksudnya menjadi seorang yang merdeka ketika kita bisa melepaskan belenggu FOMO dan belenggu perbedaan tadi itu menurutku ya itu akan menjadi suatu ya kalau kalau kata-kata orang-orang Ijali itu ya goals life mereka ya pilihanku pilihanku dan tidak mengikuti pilihan orang lain tapi aku tahu ketika aku memilih pilihan ini tuh konsepensinya apa resikonya apa nah menurutku tuh kadang disini buat mungkin ada beberapa teman-teman pun aku juga merasakan hal itu sulit untuk dilakukan termasuk tadi kayak ada sedilang bener teman-teman sudah pada lulus aku belum lulus pas itu ya kita kan enggak lulus terlambat ya sebetulnya ya kita kan masih empat setengah tahun kan eh empat tahun 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 aku pernah belajar ya kita kan dari kecil selalu terbelenggu untuk pelombang dengan pempetisi dengan dengan ranking scoring dan segala matem yang bikin kita tercetaknya seperti ini sekarang ini kita terbelenggu oleh angka terbelenggu oleh waktu dan segala macam itu kalau kata-kata orang-orang di syafat sih ya tapi aku pun juga merasakan ke ICS tadi ya umur itu menjadi apa ya fenomena yang menurutku wajar ketika umur itu berdampak positif buat kita kayak ICS mungkin mungkin saya juga dulu habis teman-teman yang pandai lulus semangat ngerjain skripsi ya aku sih enggak kayaknya skripsi gitu-gitu aja menurutku itu menjadi efek samping yang penting menurutku efeknya kalau dengan FOMO kita jadi secure lalu kita menjadi di rendah diri kita menjadi member ya kenapa kenapa sampai situ itu yang menurutku harus di FOMO yang FOMO gak insecure at least gak insecure di Instagram atau di Twitter Instagram oke insecure-nya di kamar sendiri tidur ketawa terlihat sekali ya sama seperti saya cuman ya kalau misalnya dari aku sendiri itu aku ngerasa aku gak yang FOMO sampai insecure sampai ngelakuin kayak musahain apa aja yang mana aku bisa ngikutin trendnya gitu cuman lebih kayak aku ngerasa aku harus bisa ngerti trend yang sekarang ada itu apa gitu aku ngerasa selalu up to date paling gak terus kalau misalnya misalnya kayak yang apa tadi kayak ceritanya Benjo yang temannya aku juga lebih kayak gitu sih jadi kalaupun aku pengen terjun ke trend itu aku udah tau dulu kalau misalnya aku ngelakuin itu ya buat aku bukan sekedar buat ngikutin trendnya doang bukan sekedar kayak ih dia ngelakuin itu aku juga harus tapi lebih kayak aku pengen tau aku pengen ngikutin trend itu gitu jadi kalau misalnya amit-amitnya ternyata aku gak bisa ngikutin trend itu sepenuhnya atau misalnya ternyata akhirnya aku gak cocok atau gimana aku gak sedih aku gak ngerasa kecewa aku gak ngerasa kayak apaan sih gak penting banget over it banget gitu enggak aku lebih kayak oh yaudah ini gak cocok sama aku sampai situ aja gitu loh jadi gak dibawa stres aku gak ngerasa aku yang pomo banget tapi aku cuman ngerasa aku harus ngerti trend ini aku harus kalau emang aku suka dan penasaran yaudah aku ikutin aja gitu cuman sampai poin itu aja sih kalau aku selama ini same thing sama kayak skripsi kemarin aku jujur gak ngerasa gak ngerasa ada peer pressure lebih ke tanggung jawab pressure-nya tuh lebih ke diriku sendiri sih apa yang aku janjiin ke orang tua jadi kalau ngeliat temen tuh jujur aku gak gak sedih sih waktu itu kayak biasa aja kayak cukup happy gitu kayak aku seneng ngeliat temenku malah happy aku juga ngerasa gitu sih jadi aku malah aku gak yang kayak ngebut kayak gila temenku udah pada udah pada selesai aku harus selesai juga enggak sih aku lebih kayak apa yang aku janjiin ke orang tua aku dulu sama apa kenyataannya sekarang tuh kan pada jauh waktu itu aku janjinya jadi kayak itu aja sih yang jadi pressure-ku malah kayak ngeliat temenku juga sampai waktu itu temen kita juga banyak yang udah kerja ya habis mereka lulus duluan itu aku lulus aja sih waktu itu gak ngerasa ada beban jadi beneran emang harus kita tuh ngelakuin apa-apa emang harus buat diri kita sendiri sih menurut ya enggak yang kayak kotokannya jangan orang lain gitu jadiin mereka motivasi boleh tapi jangan sampai to the point jangan jadi bandingin dirimu sendiri ke mereka aku dulu ngembangin dirimu sama saya sih bikin bikin oh ya karena kan dulu Papa Ecez ini adalah salah satu musuh terberat saya dulu kalau jadi masuk ketua saya saya harus mulai menggompare saya harus mengejar poin apa untuk menyimbangi permainan Papa Ecez ini ternyata Papa Ecez pergi ke Uni sudah diberikan kursi tapi memang kembali lagi memang apa ya aku melihat kalau saya tadi ke Ecez juga bilang dan aku baru ingat dulu pas sama ECS dulu pas dulu aku mau maju back itu memang endi itu adalah kalau ada hukum Newton 3 itu aksi dan reaksi aksi atau apa menurut itu yang penting itu reaksi dari kita jadi ketika ada something masuk ke kita yang mau maju ke tua ataupun step mau lulus atau mau ada trend baru adalah reaksi kita terbaliknya yang menurutku yang harus kita kontrol karena kan yang bisa kita kontrol kan cuma itu ya kalau yang dari luar kan muncul begitu saja tetapi reaksi yang kita berikan ke hal itu yang harus di kontrol sehingga bikin kita gak jadi insecure gak jadi stress malah bisa bikin happy teman-teman gak pada lulus nih kita gak bisa maksa mereka pada lulus mereka masih mau pengen lulus reaksi kita adalah kita semua kita ikut berbahagia melihat mereka sekarang dapat kerja udah ada yang married udah ada yang kunangan itu saya bahagia kadang kadang ya sakit hati karena kok saya melihat melihat bahagia ya gak ces ini ini ada satu ada satu yang mungkin bisa ngebantu kalian kalau misalnya lagi ngerasa sedih di bagian FOMO gitu ya itu adalah misalnya contohnya gini nih temen kita skripsi duluan eh skripsi udah selesai duluan atau temen kita udah kerja duluan ngeliatnya gini aja sih kalau misalnya mereka udah selesai skripsi duluan kita bisa minta jawaban dari sidang pertanyaan sidang gitu loh misalnya kita bisa nanya eh kemarin sidang lu ditanyain apa aja akhirnya kita kebantu gak sih terus kalau misalnya dapet kerjaan dapet kerjaan duluan iya kalau dapet kerjaan duluan kita dapet orang dalam kita dapet kontak orang dalam secara gak langsung ya gak sih ya misalnya nih aku sama Eces nih kan kita masih ada di grup dem yang Kak Pivin itu ya itu kayak kadang Kak Me Kak Stella tuh sering share kayak ini ada ada kerjaan nih di kantor kita gitu gini gini dan kita juga dapet bantuan dong kalau misalnya itu di perusahaan yang mereka entah mereka bisa give in good words atau mungkin mereka bisa ngebantu ngasih tau oh ini kalau interview disini bakal gini gini jadi cara ngeliatnya gitu aja sih kalau misalnya biar gak terlalu stress ya untuk ketinggalan sama trend yang ada gitu ini kayak harus bisa nyari silver lining sih sih guys emang susah sih cuma harus bisa fungsi fungsi pertemanan itu selain untuk mempengaruhi-pengaruhi dan saling support adalah untuk dimanfaatkan iya betul daripada kita stress daripada kita stress mending kita jadiin itu hal yang lebih baik yang lebih berguna lagi gitu loh iya kemarin kalau sempet oh iya enggak kemarin itu sempet kerasa aja tiba-tiba kayak kerasa bersyukur aja dengan timeline yang aku punya yang kita punya itu kan berarti kita timelinenya kurang lebih sama kemarin lulus Desember itu malah kayak lebih bersyukur aja gitu karena asian loh yang misalnya nyari kerja tapi udah lulus di tengah-tengah atau awal periode gitu kan waktu itu sempet lagi hatiknya dirumahkan terus banyak yang kena PHK juga kayak gitu terus kayak ketika apalagi ketika lulus punya mindset teman-teman punya mindset yang aduh harus nyari kerja mereka maksain nyari kerja di situasi kayak gitu kan jadi kayak berat juga sebenarnya kenapa aku juga bersyukur-bersyukur aja sih dengan timeline ku yang dibilang cepat enggak tapi dibilang lambat juga enggak malah cenderung bercepat sih sebenarnya jadi kayak gitu jadi kayak timelinenya tuh yaudah gitu bukan berarti kurang beruntung lulus cepat kayak gitu enggak mereka pasti ada point plusnya sendiri tapi untuk timeline ku sendiri aku bersyukur sih sebenarnya bersyukur banget nah itu loh timeline itu itu penting banget banyak teman-teman aku pun aku dulu juga pernah disinggung soal itu tidak punya tidak punya timeline tidak punya tujuan hidup tidak punya ukuranku ini apa milestone tidak punya milestone ku pribadi jadi aku milestone ku itu hanya berjalannya hidup ada atau tidak punya milestone yang berarti aku harus 18 aku harus 18 itu aku tidak punya itu dan aku jujur aku 6 bulan ku kemarin aku bersedia di company itu aku belajar itu aku gimana pun ketika sudah selesai kuliah pertama selesai studi kalau lanjut S2 ya tapi kalau kita selesai studi dan kita mau ke dunia kerja dunia profesional itu milestone itu sih ya let's say emang agak aku mau nikah di umur 30 aku mau punya rumah di umur 28 aku pengen beli mobil di umur 25 ya emang itu cuma omongan tapi menurutku dari omongan itulah tercipta milestone ya sehingga kita punya target kehidupan kita boleh apa namanya ya formula atau tapi kita kan sudah tahu oh ya memang gak apa-apa aku belum punya pendapatan aku belum kerja gak apa-apa penting aku punya target di umur segini dapat mobil dapat rupa nah aku dulu juga gak mikirin itu makanya aku dulu dapat kerja ya gas pokoknya tidak memikirkan apa yang aku pengen aku cari di pekerjaan aku pengen belajar apa aku cuma sebatas ada bergaji dan segala matem dan akhirnya aku tahu bahwa bekerja hanya karena seperti itu memang sangat tidak menyenangkan hati mungkin teman-teman bisa cobalah kalau mau di korporat saya sangat menyenangkan kita lupa disclaimer kali ini tuh kita ngomong based on our experience menurut kita tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa sebaliknya juga gak apa-apa kita gak bakal invalidate feeling yang lain kita cuma sharing antar kita bertiga ada yang mau ikutan ngobrol kayak sharing FOMO-nya mereka atau kejadian FOMO atau mungkin malah FOMO buat mereka tuh baik kali ya kayak yang Eches bilang bisa inspire people malah jadi motivasi gitu gak apa-apa juga ini bisa sharing sama kita di komen gitu di bawah tapi ya itu sih karena tiap orang kayaknya beda-beda kali ya efeknya FOMO reaksinya FOMO tuh ada juga yang itu kan Jomo Joy of Pissing Out kayak gitu mereka juga lebih prefer yang happy-happy aja atau malah gak peduli sama Sali kayak gitu kalau Jomo itu juga kalau aku sih kalau Jomo ngerasanya kalau misalnya ini sih lagu atau kayak film atau apa gitu kayak film sih yang kayak ada ngerasa tapi sebenarnya it's not really a good thing sih karena itu kayak gatekeeping gitu ya aku kayak baru belajar gatekeeping tuh kayak baru setahun-dua tahun belakangan ini kayak harusnya kita gak gatekeeping karena kalau kita suka sama artisnya atau kita suka sama creator ya harusnya kita malah dukung harusnya kita malah kayak nonton dong nonton kita bantu mereka mereka menaikkan apa namanya views-nya atau listens-nya mereka gitu cuman kadang kayak pengen ngerasa eksklusif kadang kayak tau lagu ini gak ada yang tau gitu kayak gatekeeping gitu loh padahal ya gak juga padahal banyak juga yang tau cuman kebetulan circle kita aja yang gak tau gitu gitu aku harus dukung harus support yang aku suka gitu aku malah harus sebar-sebarin gitu dan kalau misalnya joy of missing out juga ini kayak misalnya lagunya lagi terkenal terkenal banget gitu gak mau oke gak mau dengerin ini gak merasa kurang eksklusif soalnya ya kurang eksklusif overplayed gitu kan terus kayak aku gak suka kayak overrated kayak sombong banget rasanya padahal gak gitu dan sekarang kalau kayak ini aku gak tau kalian pada nonton pada nonton tiktok tiap hari kayak aku juga apa enggak cuman aku malah jadi sekarang tuh malah kayak apa yang lagi hits di tiktok misalnya kayak lagunya lagi terkenal aku malah suka kayak aneh banget ya kalau di tiktok aku mampu mampu kalian jadi overplay banget sih overplay banget sih walaupun overplay tapi aku malah tetap suka kayak tumben-tumbenan banget gitu oke oke jes kamu ditangguak enggak kamu untuk independen sekali campainya apa sih media sosial saya cuman instagram pak instagram notif ya keluar sih notif live facebook tapi ya notif yang yang aku buka cuman paling sih media sosial cuman instagram dan tiktok dan sebagainya pun masuk ke instagram gitu loh jadi kayak walaupun masuknya agak telat sih sebenernya menurut aku yang trending itu kan yang duluan mesti twitter dari twitter banyak trading terus nanti diolah masukin tuh ke instagram gitu sih aku kalau ngerasa dari media sosial media sosial sih entertaining gitu kan menghibur tapi juga bisa killing juga sih sebenernya yang kayak tadi kalau misalnya kita balik ke topik ya itu killing banget sih sebenernya malah kalau memang kita gak bisa kita sendiri ya maksudnya gak bisa menyikap yang tadi Bejo ngomong ya kita kayak bunuh diri sih kayak di dalam sosmed itu bener-bener yang kan sekarang pun sebenernya yang aku notif sih tujuan orang mungkin kita kan gak pernah tahu nih tujuan orang membuat sebuah konten itu apa dan ketika mereka bilang mereka ingin memotivasi biasanya kan kadang kan dengan harta kayak gitu-gitu lagi mereka nunjukin harta untuk bilang motivasi nah itu sebenernya aku adalah salah satu korban kalau aku sih kategorinya itu karena aku jadi yang tadi aku bilang aku jadi kayak menentukan standar hidupku tuh padahal aku yang menentuin sendiri jadi tinggi padahal itu gak ada yang mewajibin aku buat kayak gitu cuman dengan melihat enaknya mereka yang ditampilkan yang mereka alami sekarang jadi kepengen aja gitu punya lifestyle seperti itu tapi ya terus ketika mereka itu bilang itu untuk memotivasi kita semua jujur kayak aku gak tau sih itu yang tadi Bejo ngomong itu tanda kutip show off sih sebenernya aku gak bisa bilang karena kalau motivasi itu gak lewat barang maksudnya gak lewat gak lewat harta kayak gak cuma lewat harta iya gak cuma lewat harta dan sebagainya gitu kalau memang ya gitu maksudnya bentuk motivasi yang ditunjukkan kayak jadi beda tipis sama show off gitu kan dan ujung-ujungnya kalau kita sendiri yang salah terima atau misalnya gak bisa ncerna dengan baik yang gak bisa membatasi bahwa itu hanyalah hiburan maka itu akan balik ke counter kehidup kita gitu sih gitu gue emang balik lagi yes bagaimana cara kita melihatnya aja sih cara kita melihat dan cara kita reaksi kalau contoh sedikit ya aku nambah sedikit show off gitu aku gak bakal ini mungkin sedikit juga kita ngebahas tentang toksiknya medsos orang bilang itu mungkin toksik orang bilang instagram yang toksik atau tiktok yang toksik atau twitter yang toksik menurutku semua toksik kalau misalnya kamu gak bisa nilamat diri kamu sendiri walaupun mau sebanyak apapun orang pamer kalau misalnya kamu emang gak keganggu ya gak bakal jadi toksik gitu gak bakal gak bakal ngeliat itu sebagai show off gitu ke orang kayak orang tuh show off itu enggak aku sih ngeliatnya mereka gak show off kalau misalnya secara harap ya itu show off ya itu show off sih cuman aku gak ngerasa itu yang sombong pamer ngerti gak sih bukan yang kayak pamer ya mungkin buat orang iya pamer tiap orang beda-beda ngeliatnya gimana dapetnya gimana gitu aku upload buat pamer sih katanya iya gak apa-apa juga gak apa-apa juga cuman maksudnya kita sebagai viewer kita sebagai konsum aku sih gak bakal ngeliat orang pamer banget sih enggak gitu kayak yaudah entertainment entertainment and entertaining aku malah ngeliat itu sebagai kayak temenku masih hidup gitu tapi malah ngeliat kayak update-nya temenku gitu cuman sekedar sebagai update aja kayak oh orang masih hidup dan kesibukan dia atau interest dia saat ini itu gitu sampai situ aja sih kalau aku ngeliat temenku sebagai konsumen kita ngomong sebagai konsumen aja nih jangan sebagai jangan sebagai produsennya gitu bidan viewer ya kita sebagai viewer itu jujur waktu covid aku ngandelin itu banget sih step kayak kamu berarti aku nganggep kalau temenku sampai upload di media sosial berarti dia masih hidup gitu kayak aku gak perlu gak perlu tanya-tanya gak perlu update lah soal kehidupan glad to see you di instagram jadi kalau masih hidup gitu glad to see you itu jadi di pandemi memang akuin itu iya kan karena banyak tiba-tiba orang hilang sih di pandemi itu pandemi itu adalah faktor yang tepat untuk menghilang memang menghilang sekali berada ya karena setelah pandemi kan jujur kita jarang kontak jarang ketemu tapi justru malah kita aksesnya luas banget informasi cepat banget jadi apapun bisa dicernal nah itu baik lagi homo-fomonya kita gimana jombonya kita gimana penerimaannya kita gimana mungkin terakhir nih buat terakhir nih buat step atau pinjol biasa lah adakah pesan-pesan pesan-pesan kalau ngefek yang jelek buat kalian pinjol pinjol kalau menurutku sih emang kembali lagi ke teman-teman pomo dan tumo itu yang tadi intinya adalah gunakanlah hukum Newton 3 itu menurutku hukum Newton 3 itu nggak cuma dibisika tapi di kehidupan nyata bisa banget dipakai ya kalau banyak aksinya yang masuk ya reaksinya harus diimbangi berarti kan aksi-raksi itu nggak salah plus minus apa sih aku lupa dulu bersamaannya di fisika sebenarnya itu harus ya eh ketawai aku lupa aku lupa aku masih reaksinya makanya kan ada yang plus sama yang minus nggak sih kalau nggak salah ya aku lupa lupa lah pokoknya ya aku juga lupa pokoknya adalah itu harus harus seimbang si reaksinya kalau aksinya banyak ya jangan juga reaksinya dikit tapi juga jangan lebih banyak daripada aksinya nanti jadi opener overrated jadi ya kalau zaman dulu bilang alai dan segala macam sih dan yang terakhir adalah kalau menurutku untuk tentang FOMO ini kalau ada disuruh quote aku sih selalu menggunakan quote dari Sponbob Sponbob Squarepants itu yang Patrick Star ngomong semua yang berlebihan itu tidak baik pokoknya baik-baik yang baik maupun yang buruk semua yang berlebihan itu tidak baik terlalu FOMO tidak baik terlalu JOMO tidak baik terlalu masa bodoh tidak baik tetapi terlalu insecure juga tidak baik jadi Patrick Star adalah seorang sinius mantap Patrick kalau kamu gimana kalau kamu sendiri kalau aku FOMO dan JOMO itu mungkin malah sekarang bisa jadi salah satu cara hidup sih maksudnya itu cara hidup orang-orang kan penerimaannya ada yang bisa FOMO ada yang JOMO dan menurutku insecure ya insecure itu perlu sih insecure itu perlu kalau memang tujuannya adalah bisa buat kita keep up atau melangkah lebih lagi lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kita sendiri tapi bahagia itu wajib insecure itu perlu bahagia itu wajib jadi menurutku se insecure-insecure-nya kalian kalian juga harus tetap menerapin ini hidup kamu cuma sekali dan kamu juga harus bahagia dalam jalan hidup kalau mau insecure terus ya jangan harap kamu bisa bersyukur dan kamu bisa hidup bahagia karena yang adanya semua insecure kadang kadang orang harus sedikit bisa jadi egois untuk memikirkan dirinya sendiri sih walaupun ya tadi perlebihan egois kecuali diri sendiri juga gak baik tapi kadang itu perlu insecure itu bahagia itu wajib terus buat semua teman-teman insecure itu perlu wajib nah itu kayak dan untuk semua teman-teman dalam step apapun ya maksudnya yang sekolah yang kuliah yang kerja yang mungkin suatu saat kita bisa bahas tuh quarter of apa krisis quarter life crisis oh ya quarter life crisis itu itu bisa kita bahas itu suatu saat itu kan memang ya udah masanya aja memang udah lagi masanya aja jadi kayak tetap semangat dan tetap berjuang untuk hidup kalau aku sih berjuang jangan berhenti jangan menyerah dan jangan lupa bagi oke kalau gitu saya ikhlas saya ikhlas thank you thank you thank you for listening sampai ketemu lagi jangan lupa di like subscribe subscribe komen dan komen dan di share stay safe stay safe stay safe juga tiap selalu stay smart selamat menikmati Terima kasih.